Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak. Selamat malam. Erwan Dana. Banyak cara anak-anak memanggil orang tuanya. Ada yang papa mama, ada yang ubi ami, abi umi, dan ada ayah ibu. Ada juga yang bukan orang tua dan anak tapi memanggilnya mami. Mami ada stok baru gak nih? Semalam nomor 45 gak cihuy? Mainnya keras banget. Ya iyalah, nomor 45 kan baloteli. Saya manggil orang tua saya papa dan ibu. Gak nyembong sih tapi yaudah lah. Ibu saya itu suka puisi, dia penggiat puisi di Samarinda. Ayah saya suka ibu saya. Nikah tuh mereka. Jadi ibarat ADC, ibu saya ini kayak rangga. Puitis. Nah, ayah saya itu kayak cinta. Cewek. Jadi saya diteritain, waktu mereka pacaran, yang ngegombal ibu saya. Seriusan nih. Jadi ini pacaran di jembatan mahakam ya kan di Samarinda. Kak, iya dek, kau lihat pantulan sinar cahaya sungai seindah matamu. Bapak saya malu. Bisa aja. Jatuh ibu saya. Bahkan nih, kalau di rumah, kadang kalau keluar usilnya, parah juga tuh. Arjit. Hari berubah warna. Yang ku ingat hanya engkau. Saya malu. Kenapa, ibu? Mendung, angkat jemuran. Itu saya. Dan untungnya keluarga saya itu, ya sakinah mawadah warah rumah aja gitu. Gak pernah yang berantem-berantem parah. Karena saya sering main PS kan di rumah temen. Orang tuanya berantem. Pernah gak? Itu canggung gila tuh. Terus lagi main PS gitu. Tiba-tiba datang juga orang tuanya di ruang yang sama gitu. Papa, ini kemana aja sih? Pulang pagi terus. Mah, papa kerja. Ya tapi jangan pulang pagi dong. Mah, papa hansip. Emang gitu? Saya main PS gitu. Aduh, berantem disini lagi. Mama nih bukannya gak malu. Ada teman anaknya dateng. Emang laki-laki itu tugasnya kerja? Iya gak, Dit? Hah? Iya, Om. Iya, Om. Kamu jangan bela-belain Om ya? Oh enggak, Tante. Enggak. Enggak. Ini kamu kesini dateng main PS terus. Tagihan listrik naik. Mahal. Akhirnya Om harus lembur. Oh ini gara-gara kamu semuanya. Hah? Enggak. Pertikaian yang pernah terjadi di rumah saya saat saya ditentang untuk ikut stand-up komedi. Saya tuh di kamar kan. Hasyu-hasyu, saya bingung ya. Saya bingung ya. Ibu saya dari balik pintu gitu. Ngomong sendiri gila. 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 Kerjain skripsi tuh. Kerjain. Kerjain. Tapi sekarang udah masuk tiga besar. Semuanya berbeda. Saya dulu skripsi. Ibu saya dari balik pintu. Kok gak gila lagi? Eh gila dong. Eh liat skripsi kamu. Hmm skripsi kamu gak lucu. Eh demi mobil loh dit. Eh eh eh. Ijasah bisa endorse. Dan waktu kecil ya teman-teman. Ini saya jujur-jujuran aja nih. Saya tuh mikir keluarga saya. Keluarga penyihir. Karena gini. Setiap saya tidur di depan TV. Bangun-bangun di kamar. Saya tidur di ruang tamu. Bangun-bangun di kamar. Bahkan saya pernah ketiduran naik taksi ya kan. Bangun-bangun di kamar. Kamar abangnya. Waduh. Masa ini. Masa disini. Tapi yang lebih meyakinkan lagi. Kenapa saya mikir ini keluarga penyihir. Saya tuh setiap nyari barang gak pernah ketemu. Kalau ibu saya nyari ada. Iya kan. Bu kalau sekaki mana ya. Di lemari. Duh gak ada nih bu. Awas ya ibu cari ada. Dia dateng ada. Yang jadi masalah. Kalau yang kehilangan barang ibu saya. Dit dia jelibap mama gak. Enggak. Di lemari tuh. Gak ada. Awas ya Ardith Cariada. Dateng. Duh gak ada. Gak ada bu. Awas ya ibu cari ada. Ini apa? Lah ngapain nanya? Sekian dari saya Ardith Rwanda. Ardith Rwanda. Oke. Gila. Ibunya puitis. Iya. Tolong untuk om Indra. Oke. Ardith. Iya pade. Ada beberapa sebetulnya yang menurut saya gak perlu. Dan gak kemakan tadi. Tapi ada satu yang saya catat keren banget. Tadi kritik sosial ya. Ada kritik sosial. Gak tahu. Kamu sadar apa gak? Oke. Tapi saya mencatat itu bagus. Kritik sosial. Dan saya appreciate itu. Kayak gitu. Ardith. Keren banget. Terima kasih pade. Yes. Silahkan Pak Ernest. Pak Ernest. Ardith tadi jujur gue gak ngesih yang Om Indra bilang soal salah ngomong tadi. Tapi yang jelas lu tadi salah. Di awal beat lu. Papah itu adanya di sebelah kanan kita. Papah itu di sebelah kiri. Sebelah kanan. Sempat ketuker sekali gitu. Begitu udah mulai mereka berdua. Lu masih konsentrasi. Begitu udah mulai. Sebenernya lucu gitu. Mereka berantem. Kan arahan beat lu adalah mereka berantem. Tapi jadi lu yang disalahin gitu. Tapi jadinya buyar konsentrasi lu. Jadi. Saat ngadep-ngadepnya jadi ketuker-ketuker gitu. Dan itu mengganggu konsentrasi. Kalau buat gue dalam menikmati beatnya. We never know about it. Terima kasih banyak bubuhan. Sudah mendukung saya. Hingga ada di babak lima besar. Jujur dukungan anda sangat berarti. Dan lanjutkan dukungannya. Hingga saya ada di babak grand final. Salah satunya dengan cara. Subscribe youtube channel stand up kompas TV. Stand up komedi Indonesia season 6. Let's make love. Terima kasih telah menonton.